Banjir lahar Gunung Semeru mengakibatkan jembatan limpas di Desa Jukosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, tertimbun material vulkanik. Akibatnya ratusan warga di satu dusun di Desa Jukosari terisolir. Sementara tujuh tiang jaringan tegangan redang milik PLN di Kecamatan Pronojiwo Tempursari dan Candipuro di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, juga patah dan hanyut terbawa banjir lahar. Usai banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang Sungai Leprak, tubuhkan bebatuan besar menimbun jembatan limpas yang membentang sepanjang 200 meter di Desa Jukosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Jembatan pun kini tidak bisa dilalui baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Warga terpaksa menyeberangi derasnya arus banjir untuk beraktifitas dan memenuhi kebutuhan. Jembatan lintas sekarang tertutup total tidak bisa dilewati. Akses keluar masuk warga desa Sumber Langsep tidak bisa kemana-mana sekarang aksesnya tertutup total. Jadi warga kalau keluar harus melewati banjir lahar ini ya? Ya. Selain terisolir, arus listrik di dusun Sumber Langsep dan wilayah lain Kecamatan Pronojiwo, Tempur Sari, dan Candipuro juga masih padang. Karena tujuti yang listrik patah dan hanyut diterjang banjir lahar Gunung Semeru minggu pagi. Selain sendiri yang terdampak tiang JTR-nya yang di Sumber Langsep ini ada empat yang patah, kabelnya juga hilang, terbawa banjir. Untuk sekarang sudah mulai proses pengerjaan, penarian, dipindah nggak lewat jalan ini lagi, jadi kita lewatkan bukit. Kemudian yang di Dusun Liwe, mulai besok habis subuh kita sudah mulai ngerjakan, insya Allah sore sudah selesai. Petugas PLN berupaya memindahkan posisi tiang jaringan tegangan rendah dengan memasang tiang JTR di Bukit Sumber Langsep. Untuk menghindari kembali terjadinya terjangan banjir lahar. Pengerjaan pemasangan tiang JTR direncanakan selesai pada Senin esok. Tim Liputan Sampai jumpa di video selanjutnya.